Assalamualaikum Hai penonton YouTube terima kasih ya yang udah klik video ini jangan lupa di like komen dan subscribe jadi di video kali ini aku mau share ke kalian kegiatan aku pagi ini ngapain aja tonton sampai habis ya pagi ini sekitar jam 8 aku udah ke warung sayur mau beli sayuran ini ada aku baru lagi aku suruh milih-milihin telur buat dibeli iyalah dibeli masa minta nah terus nih keadaan warung sayurnya kayak gini tuh ya di sini lumayan gede warung sayurnya apa aja gitu ada tadi aku belanja cuma buat dua hari aja jadi hari ini sama besok jadi enggak usah belanja nah ini aku udah kelar udah selesai belanjanya langsung aja kita mau pulang tapi sebelum pulang aku mau ke material dulu mau beli apa namanya siteng keran air karena di tempat pencucian piring tuh tempat cuci baju gitu bocor makanya kebuang-buang tuh airnya kan sayang makanya nih aku lagi mau beli dulu kerannya mau diganti gitu aku beli yang murah aja yang 10ribu yang dari plastik gitu mohon maaf ya kalau misal lihatnya agak-agak pusing soalnya nih aku agak ribet megang HPnya jadi jadinya goyang-goyang gini deh pulang dari material aku juga mampir dulu sebentar ke Mang Mamat mau beli bubur dulu kebetulan suami aku lagi libur nah makanya aku beliin aja bubur buat sarapan gitu kan ini aku lagi mampir dulu sebentar nah ini aku udah di rumah ini si anak bayi udah siap-siap aja megang sendok dia mau makan nih kita lagi ngebongkar buburnya temen-temen semua sarapan apa pagi tadi nah ini penampakan buburnya ya bubur Cianjur namanya tuh kalau disini mentang-mentang gitu kan nama daerahnya Cianjur jadi namanya bubur Cianjur katanya sih nah ini anak bayi udah makan blepotan nah kita nih lagi makan bareng-bareng gitu ini ya suami aku sambil makan dia sambil cerita kebiasaan dia mau makan pasti sambil ngoceh-ngoceh nah ini di depan rumah kemarin pas bapak mertua aku libur kerja gitu nah dia mindah-mindahin tanaman yang ada di depan rumahnya ke depan rumah aku nah ini dalam rumah aku tuh agak berantakan kan jangan apa namanya jangan salah fokus ya sama dapur aku yang kayak kapal pecah sengaja aku nggak beresin abis bingung mau beresnya juga gimana nah ini suami aku lagi mau nyuci tapi dia bingung sabunnya abis makanya lagi nunggu dulu sabunnya dibeli ini di atas dapur di atas meja dapur berantakan banget ada bekas-bekas kopi piring nasi sisa kemarin aduh pokoknya gitu deh ya udah kita tinggalin aja meja dapur aku yang super berantakan itu nah ini aku mau lanjut bongkar belanjaan yang tadi ini tadi aku beli tepung sajiku ceritanya nanti ayamnya mau aku tepungin gitu nah terus ini aku beli telur sekitar sekilo kalau nggak salah sih sekilo atau kurang dari sekilo gitu deh harganya harganya Rp22.000 tadi sajiku nya Rp3.000 nah ini aku beli cabai rawit keriting eh kok cabai rawit cabai merah keriting Rp2.000 nah ini cabai rawit merahnya Rp2.000 tomatnya Rp3.000 sama tadi juga aku beli ayam ayam kalau nggak salah Rp15.000 setengah kilo deh nah ini aku juga punya oncom udah dari dua hari yang lalu oncom udah bulukan tambah buluk aja kemarin tuh belum sempet-sempet mau dimasak belum bukan belum sempet sih males aja nah ini aku juga punya genjer dikasih sama tetangga kemarin ini udah agak-agak layu makanya aku siram-siramin air gitu biar tetap seger nah ini aku lanjut aja mau siangin cabainya mau aku petik-petikin apa batangnya gitu terus sekalian aku mau siapin bumbu-bumbunya buat nanti aku masak ini sekalian juga genjernya udah aku apa namanya potong-potong nah itu sisaannya banyak banget kan yang kebuang nah ini tadi udah aku cuci udah aku marinasi juga cuman pakai garam penyedap rasa kaldu gitu ya sama lada bubuk nah ini genjernya juga udah aku cuci terus ini bumbu buat oncom terus ini bumbu eh cabai bawang buat genjernya nah tadinya kan apa namanya ayamnya mau aku tepungin gitu kayak Kentucky tapi kata suami aku enggak usah katanya digoreng biasa aja oke deh kalau gitu ini aku lanjut aja langsung goreng ayamnya dulu pokoknya aku skip-skip aja deh goreng ayamnya seperti biasa ya aku paling takut kalau ngegoreng-goreng kayak gini tuh katanya ada yang bilang kalau nggak mau nyiprat minyak Pak di apa kalau mau masak tuh ditaburin terigu tapi tetep aja nggak tahu deh kenapa nah ini aku lanjut aja langsung masak oncomnya bumbunya cuman pakai cabai bawang merah bawang putih gitu aja ya terus ini aku tambahin gula sama air sengaja si oncomnya aku tambahin air biar nggak terlalu kering biar ada kayak basah-basahnya gitu nah ini aku lanjut langsung tumis buat bumbu genjernya seperti biasa cuman pakai bawang merah bawang putih cabe sama tomat terus aku masukin aja genjernya kalau bumbunya udah mateng dibolak-balik sampai matang nah ini Alhamdulillah udah kelar tadi aku nambahin airnya terlalu banyak ya jadi kayak banjir banget gitu ya udah langsung dimatikan aja kompornya nah ini Alhamdulillah masakan aku hari ini udah kelar ada genjer ayam goreng sama ada oncom Nah itu ada sisaan terong belum aku sempat buang oh ya ini udah kelar masak tapi nggak langsung makan karena masih pada sibuk abis ini aku juga mau jemur baju yang tadi suami aku cuci nah ini aku lagi bilasin dulu bajunya sebelum dijemur aku mau lihat dulu keluar tadi tuh bapak sama suami aku tuh lagi ngebongkar papan-papan yang buat nyanggah coran di apa di itu toren kan kemarin seminggu yang lalu tuh abis selesai bikin toren nah ini papan-papannya mau dicopot-copotin dulu gitu makanya nih aku belum ngejemur nanti aja udah kelar ini baru deh kita jemurin baju nah ini dia tuh papannya lagi dicopotin nah ini Alhamdulillah kemarin udah selesai di kentornya jadi udah punya air sendiri deh sekarang oke deh kalau gitu segini dulu video aku untuk hari ini terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton sampai habis sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya bye wassalamualaikum bye 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 Terima kasih.